Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam stabil untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi, semoga kamu masih terus diberi kestabilan di tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini oke, nah kali ini aku pengen menjelaskan atau pengen membawa atau pengen memberitahukan kepada kita semua, termasuk saya, pengen belajar bersama jenis-jenis hutan yang ada di dalam kampus besar Bahasa Indonesia ada banyak tuh, kemarin aku nyari-nyari tau kan, ternyata ada banyak jenis-jenis hutan yang masuk dalam kampus besar Bahasa Indonesia, jadi disitu tuh diartikan gitu jadi hutan ini, hutan ini, hutan ini, kira-kira apa definisinya menurut kampus besar Bahasa Indonesia nah ini dia, adalah jenis-jenis hutan yang ada di kampus besar Bahasa Indonesia ayo kita sama-sama belajar, salam stabil kita boleh bangga dengan menggunakan bahasa asing tapi jangan sampai bangga kita terhadap Bahasa asing lebih tinggi dari bangga kita dengan menggunakan Bahasa Indonesia ayo sama-sama kita menjadikan Bahasa Indonesia menjadi raja di tanah airnya sendiri sebesar Bahasa Indonesia jenis-jenis hutan nih, ada yang disebut dengan hutan dataran rendah nah, hutan dataran rendah sendiri memiliki pengertian hutan yang berada di daerah dataran rendah hingga ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut dan memiliki keragaman hayati tentunya jadi, batasnya adalah dia 1200 meter di atas permukaan laut jadi, kalau udah lewat dari 1200, dia udah nggak bisa lagi disebut dengan hutan dataran rendah jadi, hutan yang berada di dataran rendah dia hingga 1200 meter dari permukaan laut dan tentunya, hutan tersebut memiliki keragaman hayati itu yang disebut dengan hutan dataran rendah udah tau ya, batasan-batasannya semoga menambah wawasan salam stabil nah, jenis-jenis hutan selanjutnya yang ada di kamus besar Bahasa Indonesia ada yang disebut dengan hutan hak hutan hak ini, menurut kamus besar Bahasa Indonesia artinya adalah hutan yang berada di wilayah yang dibebani hak atas tanah atau yang disebut dengan hutan rakyat jadi, kalau menurut pengertian ini ya artinya nih, hutan yang kayaknya bukan punya negara tapi, emang ada ya hutan yang bukan punya negara kayaknya semua hutan di Indonesia sih punya negara dikelola negara ya, untuk kepentingan rakyat tentunya dong tapi, hutan hak ini dia dibebani hak atas tanah jadi, kayak masalahnya tanah orang terus kemudian jadi hutan itu kira-kira sepertinya jadi, hutan yang berada di wilayah yang dibebani hak atas tanah atau disebut dengan hutan rakyat ini menurut kamus besar Bahasa Indonesia disebut dengan hutan hak semoga menambah wawasan kamu salam stabil oke, jenis hutan selanjutnya nih ini siap-siap dengernya ya ada yang disebut dengan hutan klimaks jangan berpikiran agatif dulu ini jenis-jenis hutan ya oke, hutan klimaks menurut kamus besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian tegakan yang sudah tidak dapat tumbuh lagi tetapi dapat digantikan oleh spesies baru yang sama itu disebut dengan hutan klimaks jadi, misalnya dia satu hutan gitu ditungguin sama satu jenis tumbuhan kayaknya dia udah gak bisa ditungguin sama tumbuh-tumbuhan lain atau jenis-jenis tumbuhan lain yang tidak dapat tumbuh lagi gitu, tegakannya tapi, dia bisa digantikan dengan tumbuhan yang sejenis atau spesies baru yang sama yang sejenis itu dia kira-kira tegakannya itu adalah pengertian dari hutan klimaks semoga menambah wawasan kamu salam stabil oke, tadi kita udah membahas beberapa jenis-jenis hutan berdasarkan pengertiannya di kamus besar Bahasa Indonesia semoga apa yang kita sampaikan apa yang saya sampaikan apa yang saya bacakan bisa memberikan manfaat buat hidup kamu dan buat kehidupanmu tentunya ya tentu sih pasti dan memberikan tambahan wawasan yang mungkin mudah-mudahan bisa berguna jadi kita tahu oh nanti kalau misalnya kita naik ke hutan ini oh ini hutan jenis ini oh ini hutan jenis ini nah ini hutan jenis ini karena kita udah nonton official rukidika tentunya oke, itu aja kira-kira kali ini semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat tentunya dan memberikan tambahan wawasan terutama buat saya alhamdulillah dan buat yang nonton juga terima kasih sudah mau menyaksikan video ini sampai habis jangan lupa ya saya kalau kalian suka bisa klik tombol berlangganan atau subscribe like suka yang membangun untuk konten saya dan channel saya tentunya terima kasih sekali lagi salam stabil semoga kamu masih terus diberi kestabilan di tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini akhir kata dari saya mari kita cintai hutan lestarikan hutan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap stabil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati